Selamat bergabung kembali di debat publik pertama Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Kali ini sesi ini akan didedikasikan untuk para calon wakil gubernur. Polanya sama, para calon wakil gubernur akan ambil bola undianya dan siap nomor mana yang anda ambil, nomor apa yang anda ambil, itulah yang akan anda tanyakan. Saya mulai dengan calon wakil gubernur nomor urut satu, Bapak Abdul Aziz Kahar Muzakar. Nomor berapa yang akan Pak Aziz ambil? Nomor dua. Jadi Pak Aziz akan bertanya pada calon wakil gubernur nomor urut dua, Pak Tanri Bali Lamo. Silahkan Pak Aziz dan Pak Tanri Bali. 30 detik untuk bertanyanya ya. Pak Tanri, salah satu fungsi dari wakil gubernur adalah melakukan pengawasan. Bagaimana Bapak memastikan, andai kata jadi wakil gubernur, bahwa pembangunan di kabupaten kota menjadi pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup. Itu saja pertanyaannya cukup ya Pak Aziz? Ya cukup. Silahkan. Satu menit kalau begitu dijawab Pak Tanri Bali. Terima kasih Pak Aziz. Sekarang dalam Undang-Undang 23 tahun 2016 jelas melaksanakan apa tugas wakil gubernur. Pada tugas wakil gubernur adalah mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD. Dengan demikian maka sebenarnya wakil gubernur bisa melihat sampai dengan kabupaten kota apa kerja SKPD dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian sebenarnya dalam Undang-Undang tersebut mengatur lebih lanjut bagaimana kepala daerah, bagaimana gubernur melaksanakan kegiatannya, bagaimana gubernur melihat apa yang telah dikerjakan SKPD-nya. Sehingga tidak ada lagi dimungkinkan kegiatan-kegiatan yang tidak terkontrol oleh wakil gubernur. Itu jawaban Pak Tanri Bali. Pak Aziz itu jawaban dari Pak Tanri Bali. Apakah Anda punya jawaban yang lebih baik atau Anda ingin membantah jawaban Pak Tanri Bali? Ya saya kira fungsi evaluasi ya yang lebih jelas. Dimana dalam Undang-Undang tentang Pemda ada kewenangan dari pemerintah daerah ya, pemerintah Sulawesi Selatan misalnya punya kewenangan mengevaluasi. Dan juga memberikan penilaian terhadap RPJP, RPJM, RTRW. Saya kira ini yang perlu lebih diperjelas saya kira. Konteksnya sebenarnya bahwa fungsi-fungsi inilah yang bisa dijadikan kewenangan oleh pemerintah Sulawesi Selatan, pemerintah di tingkat gubernur untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran dari pembangunan, tidak ada pembangunan yang tanpa amdal dan lain sebagainya. Karena kewenangan itu bisa ada pada gubernur dalam hal ini pengawasan. Habis waktunya silahkan ditanggapi Pak Tanri Bali. Sebenarnya saya katakan tadi bahwa wakil gubernur itu memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mengkoordinasikan. Kalau fungsi ini dikerjakan dengan baik oleh wakil gubernur, saya kira tidak akan terjadi ada hal-hal yang tidak terselesaikan. Demikian juga ada musrembang. Dimungkinkan pembahasan pada musrembang untuk meng-sinkronkan kegiatan pada kabupaten sampai dengan provinsi. Itu saja jawaban Anda. Baik kita boleh tepuk tangan untuk calon wakil gubernur nomor 1 dan nomor urut 2. Pak Tanri Bali mohon Anda, kini giliran Anda untuk bertanya silahkan ambil nomor undian. Nomor urut berapa yang akan Anda ambil? Nomor... Nomor urut 1. Oh, Anda berdua saling bertanya. Kembali lagi pada pola yang sama. Berarti Pak Tanri Bali bertanya balik pada Pak Aziz. Silahkan, 30 detik ya Pak Tanri Bali. Ya, makasih. Pak Aziz, saya kembali kepada Undang-Undang 23 2016. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara gubernur dan wakil gubernur, bagaimana wakil gubernur bersikap? Silahkan. Langsung dijawab Pak, satu menit dari sekarang. Ya, saya kira memang ini memerlukan suatu komitmen dan kejujuran secara bersama. Dan juga kemampuan untuk menempatkan diri masing-masing. Wakil gubernur bukanlah gubernur, ini harus tahu diri juga. Tapi sebaliknya, gubernur harus sadar bahwa jika dia terpilih, kontribusi suara dari wakil gubernur cukup signifikan. Begitu Pak NH. Jadi, dan satu hal. Dan satu hal, saya dan Pak NH yang mempertemukan kami bukan siapa dapat apa. Tapi bagi kami, cuma memang tidak mungkin ada dua gubernur. Bagi kami yang penting adalah, jika kami berkuasa, kami jadi pemimpin rakyat dapat apa. Yang mempertemukan kami adalah ideologi, visi, misi, dan program. Waktunya habis Pak Aziz. Pak Tanri Bali silahkan menanggapi. Prinsipnya sebenarnya, dalam undang-undang ini jelas. Menyebutkan apa tugas gubernur, apa tugas wakil gubernur. Sebenarnya, dalam proses pembahasan, dalam pengambilan satu keputusan, peran wakil gubernur sebenarnya, dia dibantu oleh sekian SKPD terkait. Sehingga, apabila terjadi perbedaan pendapat antara gubernur dan wakil gubernur, maka wakil gubernur harus memberikan saran secara optimal kepada gubernurnya. Pak, aturannya seperti ini. SKPD terkait kita mengatakan seperti ini. Oleh karena itu, maka sebaiknya Bapak harus bersikap seperti ini. Saran dan pendapat inilah sebenarnya yang diminta oleh gubernur, dari wakil gubernurnya. Bukan karena pemilu ini, karena pilkada ini, saya punya kontribusi suara. Tetapi, saran dari wakil gubernur itu yang ditunggu oleh gubernur. Langsung ditanggapi Pak Aziz. Ya, saya kira itu normatif ya. Saya kira itu normatif. Semua itu jika gubernur itu masih welcome untuk berkomunikasi dengan baik. Sungguh sangat banyak kasus yang kemudian hal ini tidak bisa terjadi. Norma-norma seperti ini kemudian menjadi dilaci saja. Ketika hal yang paling mendasar adalah bagaimana gubernur benar-benar membuka diri untuk kebersamaan. Ya, waktunya habis Pak Aziz. Kita tepuk tangan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 dan 2. Kini saya akan berikan kesempatan pada calon wakil gubernur nomor urut 3. Rasanya sih kita sudah bisa prediksi ya, tapi supaya transparan tetap saja diambil bola undiannya. Nomor urut 4. Baik, jadi calon wakil gubernur Pak Andi, nomor 3 ya. Pak Andi Sudirman akan bertanya pada calon wakil gubernur nomor 4. Pertanyaan saya, kita tahu kesenjangan telah terjadi di Sulsel ini. Gini rasionya cukup memprihatinkan sekarang. Pertanyaan saya, kita kan kita lihat sekarang mayoritas adalah petani. Dan sawah tada hujan itu hampir 40 persen. Bagaimana kira-kira supaya sawah tada hujan ini pada waktu musim tidak terlalu teratur bisa ada airnya. Teruskan satu menit dari sekarang untuk menjawabnya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi yang tinggi sebetulnya di dalam pemerintahan tidak ada yang salah. Selama pemerintahan itu menciptakan daya beli masyarakat yang ada. Di Amerika generasi 7, tapi tidak ada masalah. Karena daya beli masyarakat terlampaui. Memang di Sulsel Selatan sebagai suatu daerah pertanian. Saya mengerti bahwa pertanian adalah penyumbang PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel Selatan di angka 22 persen. Sehingga untuk menghilangkan angka kemiskinan, pertanian kita harus genjot. Karena kita mengetahui bahwa di situ hajat hidup orang banyak yang terjadi. Terhadap pertanian, pengembangan pertanian, kalau kita berbicara pertanian kuncinya hanya satu sebetulnya. Yaitu bibit. Sarana-prasarana kita berikan menggunakan al-sintan. Tapi kita tidak menggunakan bibit yang tepat dan berstandar. Maka jangan pernah berpikir produktivitas pertanian akan dicapai. Silahkan Pak Andi Sudirman untuk menanggapi. Tadi katanya bibit. Pertanyaan saya maksud saya adalah 40 persen ini airnya kurang. Mau tanam bibit kalau susah tidak ada air kan susah ditanam bibitnya. Ini sebenarnya begini. Kita di Sulsel ini adalah banyak yang tak ada hujan dan padinya itu mau berbuah tidak sanggup, mati pun tidak mau. Akhirnya makanan sapi. Padahal ini danau tempe, meliuk-liuk itu sampai danau walana itu airnya banyak yang bisa diberdayakan ini. Ini kita bisa lihat di bantai sendiri. Mengapa saya terlalu percaya diri mendamping Pak Frost? Di bantai sendiri ini adalah sudah mencapai 87 persen adalah sudah teririgasi airnya, sawahnya di sana. Artinya dia sudah urutan keempat dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan sudah teririgasi. Inilah yang dimaksud bagaimana mengupayakan supaya tak ada hujan ini bisa kita jamin. Akhirnya kita maksimalkan upaya-upaya yang harus dilakukan. Apakah di pompa, apakah di bor dan sebagainya. Banyak cara. Waktunya habis. Tanggapan final 30 detik. Makasih. Berbicara pertanian hanya sebuah siklus. Punya lahan harus punya pengairan. Punya pengairan harus punya alat bajak, alsintan. Punya alsintan harus punya bibik dan pupuk. Punya pupuk, panen. Kembali lagi ke rotasi. Mulai dari pengadaan lahan. Irigasi, berikanlah tanggung jawab kepada kami. Mudah-mudahan masyarakat di Selatan memberikan tanggung jawab. Kami akan selesaikan masalah irigasi untuk menjadi irigasi teknis. Waktunya habis. Kita boleh beri tepuk tangan untuk calon wakil gubernur nomor tiga dan nomor urut empat. Kini giliran untuk calon wakil gubernur nomor empat, yaitu Pak Andi Muzakar. Rasanya sudah bisa kita pastikan Anda akan ambil nomor berapa, karena itu pasti tinggal satu-satunya. Nomor urut tiga, pasti. Silahkan. Tiga puluh detik ya Pak Andi Muzakar untuk bertanya pada Pak Andi Sudirman. Makasih, Dek. Yang saya cintai, saya sudah berjalan di Sulai Selatan untuk bersosialisasi. Saya masuk ke pelosok di dalam dua daerah yang saya kunjungi, Jeneponto dan Pangkep. Saya mau lihat petani garam, yang hari ini kita masih ekspor. Kita mau ekspor garamnya tidak memenuhi standar. Kira-kira bagaimana masyarakat mengelola garamnya sehingga dapat diekspor keluar dengan memenuhi standar nasional. Waktu habis, silahkan dijawab Pak Andi. Jadi begini, kita harus melakukan pendekatan teknologi di set semua lini. Baik pertanian maupun adalah termasuk di nelayan dan sebagainya. Kita tahu, misalnya produksi padi, kadang melimpah. Melimpah. Tetapi anjlok itu sudah hukum ekonomi. Ketika produksi banyak, maka pasti anjlok. Mau di ekspor bagaimana? Dan kemudian kita tahu bahwa itu harus diatasi. Makanya kita ada, Pak Prof Amai Meridium pernah dulu mencanangkan kita. Itu petik olah jual. Petani harus berdaulat. Dan nelayan juga harus berdaulat di sana. Pendekatan teknologi. Sama hal kasusnya dengan nelayan dan garam itu. Sama. Harus ada pendekatan teknologi. Kita kalah sain kualitas daripada yang di luar. Sudah diolah dengan teknologi. Saya rasa seperti itu. Jadi kita tidak boleh membiarkan petani ini. Petani, nelayan dan sebagainya harus juga pendekatan teknologinya cukup. Itu yang saya rasa yang tepat. Baik. Anda sudah? Masih ada waktu sebenarnya. Tapi kalau itu sudah tidak apa? 30 detik untuk tanggapan final Anda. Makasih saya bersyukur berpasangan dengan Pak Isan Yasilimpo. Telah menjabat Bupati Dua Periode. Saya juga Bupati Dua Periode. Sehingga hal-hal yang teknis sebetulnya kami sudah tahu. Cara meningkatkan kualitas garam. Baik di Cineponto dan pangkep adalah. Bagaimana kita memasukkan teknologi tepat. Tapi dalam bentuk rumah prisma. Kalau rumah prisma kita kasih masuk. Mengelola garam itu tidak berkontaminasi dengan tanah. Kalau tidak berkontaminasi dengan tanah. Maka kualitas garam dapat dijadikan garam ekspor keluar. Dimana tempatnya rumah prisma ini. Bukan hanya pada Cineponto dan pangkep. Tapi semua pesisir pantai. Yang terjangkau air laut. Dapat diberdirikan rumah-rumah prisma. Inilah juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan di setiap pelosok dan desa. Kalau semua kemiskinan di tingkat pelosok dan desa. Yang jumlah banyak manusia. Maka akan tercipta lagi nih rasio yang sangat kecil di Sulai Selatan ini. Insya Allah kalau kami diberikan kesempatan dengan Paisan. Kami akan lakukan hal yang demikian. Ya. 30 detik tanggapan final Anda. Jadi Anda tadi sudah mengiakkan bahwa pendekatan teknologi harus approaching kepada rumah-rumah industri itu. Terutama untuk bagaimana kualitas garam. Itu juga kualitas ekspor. Seperti itu. Karena persaingan pasti akan kalah kita. Jika kita tidak menggunakan seperti itu. Di semua lini harus ada pendekatan ekspor. Dengan mempertimbangkan sisi ekologisnya. Kesimbangan juga kita harus pertimbangkan di situ. Saya rasa seperti itu yang harus kita lakukan. Terima kasih itu saja dari saya. Tetap nomor tiga ya. Baik sebelum saya tutup sesi ini. Silahkan tepuk tangan untuk para calon wakil gubernur. Hadirin sekalian dan penonton Kompas TV katanya pilkada Sulawesi Selatan ini akan berlangsung panas dan sengit. Benarkah demikian? Sesaat lagi kami kembali. Tetaplah di Kompas TV. Tetaplah di Kompas TV.